Seorang pengendara sepeda motor tewas seketika setelah menjadi korban tabrak lari di Jalan Raya Sumber Tanggul, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Polisi yang datang ke lokasi segera mengevakuasi jasad korban dan menemukan uang belasan juta rupiah di bawah jok sepeda motor. Jasad Rahmat Firdian Saputro segera dievakuasi petugas selesai menjadi korban tabrak lari di Jalan Raya Sumber Tanggul, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto. Korban tewas akibat luka parah di kepala saat akan pulang dari pasar legi. Petugas sempat dikejutkan saat penemukan uang sebesar 15 juta rupiah di dompet di bawah jok sepeda motor. Warga mengaku kecelakaan terjadi sekitar pukul 5 pagi saat jalanan masih sepi. Tiba-tiba terdengar benturan keras dan diperiksa korban sudah tewas tergeletak. Sudah meninggal ya? Ada lawan gak di bu? Gak ada lawannya? Bukan sementara, kenapa bu ini bu? Tidak lah. Petugas yang datang ke lokasi langsung melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi. Sementara jasad korban dibawa ke rumah sakit Prof. Dr. Sukandar Mojokerto untuk Divisum. Dari Mojokerto, Jawa Timur, Solahudin, Ainews melaporkan.